Sementara itu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri diprediksi akan rasional dalam memutuskan siapa sosok yang akan diusung sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Figur Capres yang diputuskan Megawati berpotensi akan mengubah konsolasi peta koalisi yang sudah saat ini tergambar. Harus diakui, keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam menentukan calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024 ditunggu banyak pihak. Wabil khusus partai politik yang saat ini belum mengusung figur Capres, Koalisi Indonesia Bersatu misalnya. Bahkan salah satu partai di koalisi tersebut, yakni Partai Persatuan Pembangunan atau P3 sudah mengambil ancang-ancang untuk bekerjasama dengan PDI Perjuangan bila pembahasan capres-caupres di KEB mengalami kebuntuan. Maka itu sesungguhnya kalau bagi saya itu bukan koalisi yang sudah final. Kenapa kok tidak kita katakan sebagai koalisi yang final? Ya karena mungkin bertambah anggotanya, mungkin juga berkurang. Ya perubah gitu loh. Nah jadi ya itu kita lihat. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bisa dibilang makin serius untuk menimbang siapa figur capres yang akan ia pilih. Buktinya Mega sudah berbicara mengenai Pilpres bersama Jokowi dalam pertemuan 3 jam di istana akhir pekan lalu. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sudah memberikan saran dan pandangannya ke Mega tentang capres 2024. Ya pasti ada Pak. Ya itu kira-kira. Ya itu kira-kira itu. Mengenai 2024. Capresnya? Ya masih ada dong. Calonnya Pak. Calonnya? Calonnya yang banyak ke mereka. Yang jelas saya memberikan pandangan-pandangan dari angka-angka yang kita miliki dan dari data-data yang kita miliki. Lantas, apakah masukan Presiden Joko Widodo itu dipertimbangkan oleh Megawati? Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menjawab dengan diplomatis. Tentu saja terkait dengan nama sekali lagi nanti Ibu Megawati Sekarno Putri yang akan menyampaikan pada momentum dan waktu yang tepat. Ini kan pertemuan antarkader. Pertemuan antarkader sehingga lahirnya bukan kesepakatan. Pertemuan antarkader ini kesepahaman bagaimana seluruh ide pemikiran gagasan Bung Karno itu nanti diwujudkan melalui tata pemerintahan negara yang baik. Puan Maharani dan Ganjar Pranowo sampai detik ini masih menjadi dua tokoh yang potensial maju Pilpres 2024 dari PDI Perjuangan. Namun, bila tolok ukurnya data dan angka, sebagaimana masukan yang disampaikan Jokowi kepada Mega, dua faktor itu jelas cocok ke Ganjar Pranowo. Mungkinkah pilihan Mega jatuh kepada Ganjar Pranowo? Tim Liputan, Metro TV Mungkinkah pilihan